Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah maupun swasta mempersiapkan sejumlah layanan dan fasilitas tambahan bagi pasien COVID-19. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia menyatakan, 1.903 rumah sakit swasta siap menjadi fasilitas rujukan dan menerima pelayanan bagi penanganan pasien COVID-19. Salah satu rumah sakit di Bilangan Jakarta Barat menjadi salah satu fasilitas kesehatan rujukan pasien COVID-19 yang merasakan peningkatan kasus COVID-19 pasca momentum lebaran. Ketersediaan kamar maupun ruang isolasi di rumah sakit ini mengalami peningkatan yang signifikan dan hampir penuh. Mengantisipasi lonjakan kasus yang terus meningkat, rumah sakit di Bilangan Grogol Jakarta Barat ini sedang mempersiapkan bangsal baru dengan kapasitas hingga 18 tempat tidur isolasi untuk penanganan pasien COVID-19. Jadi, mengingat lonjakan ini sudah hampir memenuhi kapasitas perawatan COVID-19 di Royal. Jadi, kami sudah mulai mempersiapkan satu bangsal umum untuk menampung perawatan pasien COVID-19. Jadi, memang kami memodifikasi bangsal yang tidak terlalu aktif gitu ya kita modifikasi untuk menjadi perawatan pasien COVID-19 sehingga SDM-nya, NAKES-nya itu memang sudah ada. Jadi, tinggal kita rubah saja jadi mungkin protab-nya jadi disamakan dengan protab ruangan yang memang perawatan COVID-19. Meski menambah fasilitas layanan bagi pasien COVID-19 namun rumah sakit ini tidak mengurangi jam pelayanan kesehatan bagi pasien non-COVID maupun pelayanan pada poli. Agar tidak terjadi penularan antara pasien non-COVID dengan pasien terkonfirmasi positif COVID rumah sakit ini menetapkan sistem screening yang ketat dan alur pelayanan terpisah. Jika kapasitas kamar perawatan pasien COVID-19 terisi penuh rumah sakit ini mempersiapkan sistem penanggulangan gawat dalura terpadu atau SPGDT. Untuk merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lainnya melalui kerjasama antar rumah sakit pemerintah rumah sakit vertikal serta ruang isolasi lainnya. Ada namanya sistem merujukan terpadu dan juga SPGDT untuk merujuk-rujuk pasien ke rumah sakit-rumah sakit yang mempunyai fasilitas lebih yang bisa menampung pasien yang kita tidak sanggup rawat. Karena mungkin itu tadi alatnya mungkin kita tidak punya atau ketersediaannya sudah full. Sejak September 2020 rumah sakit ini telah menjadi salah satu rumah sakit swasta rujukan COVID-19 di DKI Jakarta dan secara berkala berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat untuk mengevaluasi serta mengantisipasi potensi lonjakan kasus. Priscilia Claudia, Syari Kurniawan, NAITV. selamat menikmati. Terima kasih.